Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Arum Sekar Buwana Selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan lingkungan Izin memperkenalkan diri Nama saya Feni Oktavia Nasari Dengan NPM 2021-03-0321 Yang merupakan mahasiswi semester 4 Dari Fakultas Tarbiah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelas F Hadirah saya disini Akan menyampaikan sebuah materi Yang berkaitan dengan iklan layanan masyarakat Yang merupakan bagian tugas dari ujian Akhir semester dari mata kuliah Pendidikan lingkungan Poster iklan layanan berikut Merupakan poster yang berkaitan Dengan topik materi dalam presentasi saya Yang berjudul Peranan manusia dalam menjaga lingkungan hidup Menyayangi bumi? Bagaimana? Jadi bumi adalah rumah yang kita pinjam Untuk diwariskan ke generasi penerus kelak Sebagai penghuni Semua orang punya tanggung jawab moral Untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat Peranan manusia dalam lingkungan Ada yang bersifat positif Dan ada yang bersifat negatif Peranan manusia yang bersifat negatif Adalah peranan yang merugikan lingkungan Perugian ini secara langsung Ataupun tidak langsung timbul Akibat kegiatan manusia Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Manusia cenderung untuk Memanfaatkan ekosistem secara berlebihan Ekosistem dieksploitasi juga Untuk tujuan-tujuan non-konsumsi Menyayangi bumi dengan cara Memanfaatkan sumber daya alam Sesuai kebutuhan Dan terus sama-sama menjaga Kelestarian dan keutuhan alam Serta lingkungan itu sendiri Selanjutnya Menyayangi bumi mulai dari diri sendiri Ya, tidak dapat dipungkiri Seiring berjalannya waktu Kualitas lingkungan hidup cenderung menurun Ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran terhadap lingkungan Melakukan illegal logging Yang menyebabkan kerusakan hutan Dan banyaknya lahan kritis Pencemaran air, tanah, dan udara Serta berbagai kerusakan lingkungan hidup lainnya Baik yang bersumber dari sistem sosial masyarakatan Maupun perkembangan teknologi Yang tidak ramah lingkungan Akibatnya Terjadi pemanasan global Yang menyebabkan meningkatnya temperatur bumi Kelangkaan air bersih Kekeringan Kekeringan pada musim kemarau Dan banjir di musim hujan Upaya menjaga lingkungan mulai dari diri sendiri Bagaimana caranya? Yaitu Yang pertama Tidak membuang sampah sembarangan Yang kedua Melakukan reboisasi atau penanaman pohon Yang ketiga Hemat energi dan listrik Yang keempat Hemat penggunaan air Dan yang terakhir adalah Mengurangi penggunaan kertas dan plastik Lalu Menyayangi bumi Mulai dari hal-hal kecil Ya jadi manusia merupakan satu-satunya Makhluk yang mengotori lingkungannya Hewan membuang kotoran Berupa fesis yang dapat diuraikan Untuk didaur ulang Karena terdiri dari zat organik Tetapi pada manusia Selain fesis Manusia juga membuang Kotoran zat organik lain Yang pengurahannya sangat lambat Seperti kotoran dari bahan sintetik Bahkan zat beracun Sumber kotoran manusia Yang dapat mencemari lingkungan Berasal dari rumah tangga Perkebunan Tempat kerja Alat transportasi Dan kegiatan lainnya Menurunnya kualitas lingkungan Dan pencemaran tersebut di atas Apabila tidak mendapat perhatian Dan tindakan yang sungguh-sungguh Dari berbagai pihak secara terpadu Akan semakin mengancam Kenyamanan Serta kesejahteraan manusia Serta sangat membahayakan Keberlangsungan lingkungan hidup Yang ada di Indonesia Kita dapat melakukan hal-hal kecil Sebagai upaya menjaga lingkungan Yaitu Yang pertama Menggunakan sedotan stainless Dan kantong belanja kain Yang kedua Membawa tumbler air Dan alat makan saat berpergian Yang ketiga Mematikan kabel dan lampu Saat tidak digunakan Yang keempat Mendaur ulang sampah botol plastik Yang kelima Mengurangi penggunaan tisu Yang keenam Membeli barang sesuai kebutuhan Dan lain-lain Selanjutnya dan yang terakhir adalah Menyaingi bumi mulai dari sekarang Pentingnya menyanyi bumi Dan menjaga lingkungan hidup Harus ditanamkan sejak dini Kita tahu bahwa lingkungan Merupakan tempat tinggal Semua makhluk hidup yang ada di bumi Termasuk manusia, hewan, tumbuhan Yang harus kita jaga kelestariannya Mari benahi lingkungan mulai dari sekarang Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup Merupakan tanggung jawab bersama Yang dimulai dengan kesadaran diri sendiri Pada pelaksanaannya Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan-kebijakan Yang dapat digunakan Sebagai payung hukum Bagi aparat pemerintah Dan masyarakat Dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup Demikian penjelasan mengenai poster iklan lainan masyarakat Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton